Intro Alhamdulillah Assalamualaikum bangun Yang Rasulullah mengatakan dalam sabbanya orang seperti Beliau Sungguh bagiku satu pantangan Lanap terokuong Sungguh satu pantangan Satu pantangan kita melihat begini kita masih satu Kalau melihat lagi, kejam lagi hidung Dua Begitupun seterusnya Kesubah mengatakan lanap terokuong Sungguh satu pantangan Ila waqshashedalиль kebukaan seorang yang berilmu seperti Beliau Bukan kayak ulut Aku functions Aku terus tahu seperti Beliau Nah, kalau beliau wali, kalau bukan beliau wali, siapa lagi wali? Imam Sha'ati mengatakan, kalau dekat ulama' bila ulama' yang betul-betul dekat kepada Allah, wali, siapa lagi wali? Sungguh satu pandangan kemuka orang yang berilmu, Ahab ilayya menikibadat di sana, Allah menggolak ada di surah Tuhan. Lebih aku sukai, lebih aku cintai dari ibadah siang malam selama setahun. Kalau kita ibadah siang malam selama setahun, saya mengatakan satu pandangan lebih baik daripada ibadah siang malam selama setahun. Alhamdulillah, sambil kita memandang, sambil kita mendengarkan dengan keringat kita dan simak dengan hati ini, dengan hati kita dan kita lihat, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menamankannya. Mudah-mudahan telah kita yang wala'kiri menjadi wala' dan wali, insyaAllah. Kita akan berhak habis, waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dia mengatakan bagi yang mencintai, merilukan Nabi Rasul Muhammad Maka selalulah memperbanyak salam-salam berhadap Nabi Rasul Muhammad Terima kasih telah menonton Yang telah mengisrohkan hambanya, memperjalankan di malam kali hambanya Rasulullah SAW tidak pernah bertanya Allah mengatakan dengan apa Ya wahai bekasiku Muhammad, aku seru engkau panggil nama Maka Nabi Rasul Muhammad SAW dengan ketawa Tuhan Beliau mengatakan panggil aku ya Allah Dengan hamba atau penghambakan diriku yang sempurna berhadapmu ya Allah Allah mengatakan Maha suci Allah yang kami perjalankan Nabi Rasul Muhammad di malam hari Lailan Setelah Allah SWT menunjukkan kalimat Asra Patahal Asra itu sudah menunjukkan perjalanan di malam hari Tapi Allah SWT ikatkan kembali dengan kalimat Lailan Di malam hari untuk menunjukkan bahwasannya seseorang itu Ketika ingin menajak atau ketika berjumpa, berdekatan Beparah bahasa kita, keterhadap kekasihnya Maka ia ingin di malam hari agar tidak ada satu pun selainnya yang mengetahuinya Terima kasih telah menonton! Ketika ingin menajak kepada Tuhannya Allah SWT berbualan dengan Tuhannya Allah Maka ia mengatakan Ketika ingin menajak kepada Tuhannya Allah SWT berbualan dengan Tuhannya Allah Maka ia mengatakan Maka ia melakukan itu di malam hari Tak kalah semua orang tidur Maka ia bangun di malam hari Sampai Allah SWT pernah menyatakan kepada kita dalam hadiat kursi Maka ia mengatakan kepada Tuhannya Allah SWT berbualan dengan Tuhannya Allah SWT berbualan dengan Tuhannya "...Gandai ustadi Allah SWT berbualan dengan Tuhannya Allah SWT ," ada cerita dia suka bangun malah menajak kepada Tuhan Allah SWT maka ketika dia menajak kepada Tuhan Allah SWT maka dia berusaha untuk membangunkan suaminya agar suaminya mendapatkan keberkahan waktu yang mulia itu, waktu yang penuh berkai itu, maka Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwasannya siapa saja dari seseorang lelaki yang bangun di malam hari, menajak kepada Tuhan Allah SWT bahasa kita tahajud kemudian dia berusaha membangunkan istrinya agar ikan istrinya itu tidak mau bangun kekuliaan, ia percikan air di muka istrinya agar bangun bapak Allah membuli baginya itu juga, seandainya ada seseorang perempuan bangun di malam hari menajak kepada Tuhan Allah SWT dan ia ingin agar suaminya mendapatkan bahagia dari kemuliaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bangun di malam tersebut maka ketika ia bangun kan suaminya tidak mau bangun kemuliaan ia bercik dan hanya agar suaminya bangun ternyata suaminya tidak bangun maka Allah SWT bagi perempuan tersebut bagi perempuan tersebut kemuliaan tersebut bagi perempuan tersebut Allah SWT bagi perempuan tersebut kemuliaan tersebut bagi perempuan tersebut bagi perempuan tersebut bagi perempuan tersebut maka perempuan tadi ketika ia berusaha membangunkan suaminya ternyata suaminya tidak bangun juga maka ia pergi ke kamar mandi ia berjuci ia sholat ia panjang jam sholat dalam berdirinya dalam lukuk sujudnya maka ketika suaminya bangun mencari dimana istrinya maka tiba-tiba ia dapatkan istrinya sedang sujud sholat ketika istrinya bangun bangun dari sujudnya ia sholat maka istrinya berdoa ya Allah dengan sebab kecintaan engkau kepadaku ampunilah aku ya Allah maka suaminya wahai istriku tidak seperti ini harusnya atau layaknya untuk berdoa kepada Allah SWT siapa yang tahu kau disintai oleh Tuhan atau kau gak disintai Allah maka istrinya bapak istriku kalau aku tidak disintai oleh Tuhan Allah Allah gak bangun kata aku kalau tak mudah kata aku melaksanakan sholat sholat kipadat kepadanya Allah SWT maka dengan sebab itu nasihat diberikan oleh itu suaminya sehingga suaminya halak itu melaksanakan sholat malam dan setelah itu dia pun melaksanakan sholat malam seperti istrinya melaksanakan sholat malam selamat menikah mulat 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 yang tercurah yang tertuang dan kebegahan yang Allah SWT kelimpakan kepada umat amba-amba dan karena Allah SWT di bulan ini melipat gandakan amal-amal kebaikan Allah SWT Maka Allah s.w.t. sengaja panggil Nabi Muhammad dan menjadikan beliau tangguh khusus yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada beliau yang tidak Allah berikan kepada selainnya Yang menunjukkan bahwasannya ia adalah makhluk ciptaan Allah yang termulia dari ciptaan selainnya Maka Nabi Muhammad s.w.t. tidak menatakan aku berjalan Tidak, tapi Allah s.w.t. menyatakan contoh kekasihnya Muhammad mahasuci Allah yang telah memperjalankan Allah s.w.t. yang telah memperjalankan Nabi Muhammad s.w.t. di barang hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Maka Allah s.w.t. mengatakan Allah s.w.t. yang telah memperjalankan Nabi Muhammad s.w.t. Maka dimanapun ia tinggal, ia duduk, ia singgah Maka tanpa itu akan menjadi penuh barakat dan rahman dari Tuhan Nabi Muhammad s.w.t. Maka Nabi Muhammad s.w.t. yang telah memperjalankan Nabi Muhammad s.w.t. Maka beliau tidak berlaku, singgah di satu tempat kecuali tempat itu diberkahi dan dicubahkan Muhammad s.w.t. Karena itulah mereka para sahabat dahulu Mereka sangat-sangat namanya senang Kalau Rasul s.w.t. singgah ke rumah mereka Dan mereka siapkan tempat sholat di rumah mereka untuk Nabi Muhammad s.w.t. Ketika Rasulullah s.w.t. di rumah mereka Maka mereka jadikan tempat yang yisitu Rasulullah s.w.t. sebagai mihraf atau tempat sholat mana Karena mereka tahu pasti tempat itu penuh barakat dan rahman Jadi itu Karena itu orang-orang Tuhan kita bahari Mereka sangat-sangat berusaha dan suka kalau ada orang soleh mampir ke rumah mereka Kenapa? Karena mereka tahu betul harus seandainya orang-orang soleh dan mampir ke rumah mereka Maka mereka mau maafkan mereka terbulkahan有人 umar mereka Mekan MA Mena Makan 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 😂 Makan 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 lah Makan Mog Makan 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 Lida Makan Makan selamat menikmati 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 selamat menikmati